Halo, good morning all, kali ini saya akan memberikan namanya quick market update, kenapa saya memberikan market update di hari Selasa, karena pada saat ini market sudah di atas daripada zona merah kedua yang kita bicarakan di hari minggu atau di weekly market analysis hari minggu yang lalu. Zona merah yang bisa saya maksudkan kedua itu adalah di harga Rp 1.898 kemarin. Nah, berbicara tentang market goal sekarang, saya mau update dulu dari posisi Tenkan Kijun, di mana pada saat ini Tenkan sudah di atas daripada Kijun, namun posisinya adalah Tenkan dan Kijun sama-sama mendatar pada time frame daily, time frame acuan, dengan future cloudnya ini adalah bearish cloud. Oke, mendatar ini artinya apa sih Tenkan dan Kijun? Ini sudah cross nih, Tenkan sudah di atas Kijun, namun mendatar artinya apa? Artinya adalah pada saat sekarang ini, jika terjadi pullback, maka area 1861 sampai dengan 1859 Tenkan dan Kijun, ya dua-dua area Tenkan dan Kijun, itu yang bakal menjadi target penurunannya. Oke, nah inilah yang menyebabkan saya belum benar-benar firm, ini bakal turn menjadi bull. Kenapa? Walaupun ini sudah cross, namun future cloudnya ini masih cloud yang bearish. Seharusnya, kalau benar-benar kuat naiknya, maka Tenkan dan Kijun ngaranya ke atas, bukan mendatar seperti ini, dan ini twist menjadi bullies cloud, bukan merah seperti ini. Oke, itu alasan saya secara pribadi. Nah, berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? What to do next in the gold market? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi, ada dua planning pada saat sekarang ini. Berhubung karena Tenkan dan Kijun pada saat sekarang ini, ini sudah mendatar, walaupun berpotongan namun mendatar, ini akan menjadi area pullback. Kalau saya, saya akan beli di area pullback untuk planning bullies. Kalau anda yang ingin buy planning yang bullies, kalau saya sampai sekarang masih planning yang bearish ya, andaikan saat ini saya ingin beli, saya ingin ambil planning yang bullies, maka saya boleh buy di area pullback di sini, 1861 sampai 1859. Kenapa nggak buy sekarang pertanyaannya? Karena ini kan sudah cross kan, Tenkan sudah di atas Kijun, sudah cross. Kenapa nggak buy sekarang? Nah, kalau sekali lagi ya, kalau misalkan area-nya ini adalah, keduanya ini adalah sama-sama naik ke atas, twist, kita boleh beli. Karena momentumnya itu kuat untuk beli. Nah, kalau kita turun ke time frame 4 jam, ya tadi kan time frame daily ya, time frame acuan. Nah, turun ke time frame 4 jam, kita lihat future code-nya bully, Tenkan, cross Kijun benar, nah arahnya ke atas, Ciko-nya juga bebas. Namun, lihat di sini, Kijun di time frame area 4 jam, itu di 1861 itu mendatar. Artinya, jika kalau terjadi pullback, bisa ngejar ke area major pullback, 1861. Lagian di sini, dengan indikator bantuan, filter. Di sini, RSI-nya overbought. Overbought. Jadi, ada indikasi. Dia kasih indikasi. Ya, market sudah diangkat cukup jauh, bisa saja terjadi koreksi. Ya, bisa saja terjadi koreksi. Kalau koreksi terjadi itu di mana ya di sini? 1861. 1, ya 1861. Atau kalau saya mau buy, nggak mau tunggu sampai 1861, bisa nggak? Kalian boleh buy, pasang di Senko A, 1874. Senko A itu 1874. Dengan, kalau kalian buy di sana, ya, kemungkinan bisa, kalau dia turun lagi ya, harganya adalah 1861. Oke, kita back ke time frame daily. Oke, itu tadi, kalau plannya bullish adalah tunggu pullback to buy. Oke? Yang planning berikutnya adalah, saya pada saat sekarang ini, misalkan, kita sudah terlanjur sell. Atau yang sama posisi seperti saya. Sudah terlanjur sell dan belum keluar. Walaupun sudah di atas 1898. Ya, mungkin dengan berbagai pertimbangan, berbagai alasan. Kalau alasan saya adalah, pertama, saya belum benar-benar firm. Ini bull, walaupun harga naik terus. Yang kedua adalah sizing lot saya terhadap equity saya itu adalah benar. Jadi, harga dia mau naik ke Rp1950.000, Rp40.000 pun equity saya masih baik-baik saja. Oke, itu adalah dua alasan yang kenapa saya masih maintain posisi sell saya. Oke? Nah, itu tadi kalau tunggu pullback, planningnya bulis. Kalau sekarang saya mau melanjutkan untuk akumulasi, misalkan. Saya terlanjur sell. Oke, saya nggak mau nunggu terlalu bawah biar mempercepat harga untuk exit point. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Ya, kita lihat. Area kenaikan berikutnya itu berdasarkan time frame acuan adalah di Rp1950.000. Rp1946.000 sampai dekat Rp1950.000. Dua Cikau terdekat saya ambil. Rp1946.000 sampai Rp1950.000. Di area ini, di area ini, sepanjang ini tidak twist menjadi bulis, bulis cloud, saya akan akumulasi. Ya, saya akan akumulasi. Nah, kalau saya akumulasi di sana, ya, take profit saya bisa di mana? Take profitnya kalau dia sudah akumulasi dan ternyata benar, dia turun, maka dia bisa turun ke Cikau. 1, 8, 6, 5. Ya, di bawah 1, 8, 6, 5 itu adalah di sini. 1, 8, 1, 3. That's why kemarin saya ada planning untuk settle di 1, 8, 15. Namun kalau dia naik sampai di sini, kalau dia turun, saya mungkin nggak settlenya di sini lagi. Ya, oke. Bisa di antara dua ini. Pertama atau kedua. Ya, nggak harus tunggu sampai di sini juga. Oke, sekarang cerita, kalau saya sudah akumulasi, dia turun. Happy dong? Benar. Ya, bagaimana kalau dia setelah akumulasi, dia ternyata naik lagi? Oke. Saya mau pasang stoknya di mana? Anda boleh pasang stok beberapa pips di atas 1, 8, 5. Sorry, 1, 9, 5, 9. Ya, beberapa pips di atas 1, 9, 5, 9. Kenapa 1, 9, 5, 9? Karena itu adalah harga height kemarin. Ya, sebelum terjadinya koreksi yang cukup dalam di sini. Oke. Ya, di 1, 9, 5, 9. Dan beberapa pips di atasnya. Bisa 30 sampai 50 pips di atasnya. Oke. Jadi, kita mencegah. Misalkan dia height-nya 1, 9, 60. Di atas 1, 9, 6, 1. Lalu dia turun. Oke. Jadi, mencegah market maker push harga untuk turun. Jadi, benar-benar kita pasangnya itu beberapa pips ya. Kalau saya, biasanya 30 sampai 50 pips di atas harga height sebelumnya. Harga height yang saya tandai. Oke. Itu adalah quick update dari saya. Kita akan ketemu lagi di midweek market update nantinya pada hari Kamis. See you all. All the best for your trade. Bye-bye.